Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar cara ngeupdate data foreign yang udah lebih dari 5 hari gak diupdate Jadi, seperti kita tau, saya itu ngasih updaternya itu cuma sampai W Mungkin bagi yang udah punya sistemnya W, ini artinya maksimal ngeupdate 5 hari ke belakang atau seminggu ke belakang Jadi kalau udah lebih dari 5 hari, itu udah gak bisa ngeupdate pake W lagi Harus ganti data baru atau cara yang saya ajarkan ini Nah, jadi misalkan dalam contoh kasus ini Dalam contoh kasus ini, saya chartnya itu bolong dari tanggal 15 Jadi, eh sorry, bulan Mei, nah dari tanggal 15 Jadi, tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 Itu saya gak ngeupdate, mungkin karena lagi sibuk atau lagi ada urusan Nah, gimana cara ngeupdatenya? Ini udah lebih dari 5 hari Nah, bapak ibu bisa ke metastocknya, buka metastock seperti biasa Lalu masuk ke downloader disini Oke, masuk ke downloader disini Setelah masuk downloader, nah biasanya ada kecil nih disini downloadernya Tinggal dimaksimize aja digedein Nah, downloadernya tinggal digedein Lalu, eh, klik convert yang disini Setelah klik convert yang disini Nah, ini ada source, ada destination Nah, pastikan destinationnya itu ini C, metastock data, WI foreign data Cukup itu aja Nah, selanjutnya source-nya Ini yang harus diganti Source-nya, bapak ibu tinggal klik browse Lalu masuk ke historical daily data Nah, setelah masuk ke historical daily data File of type-nya itu diganti ke all files Jadi, ganti ke all files Nah, disini ada tanggal-tanggalnya Ada tanggal-tanggalnya Urutannya tanggal bulan Eh, tahun Tahun bulan tanggal Jadi, tadi saya cerita di awal Misalkan data saya Nggak update dari tanggal 15 Dari tanggal sini Berarti ya tinggal pilih Dari sini Tahan tombol shift Sampai sini Sampai 29 Kalau udah, klik open Kalau udah, oke Nah, tunggu datanya diproses Sama downloadernya Tunggu datanya diproses Sama downloadernya Ini makan waktu biasanya Makan waktu beberapa lama Silahkan ditunggu aja Nah, ini makan waktu beberapa lama Silahkan ditunggu aja Tergantung kecepatan Masing-masing komputer biasanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini jangan diapa-apain ya jangan pencet yang lain-lain jangan pencet yang aneh-aneh supaya prosesnya gak keganggu nah nanti kalau udah selesai dia otomatis hilang dan dia otomatis akan nge-generate report ini artinya ya data-data ini berhasil di convert ada aali, ada aali ff ada aba, ada segala macem ini close aja nah selanjutnya, jadi belum selesai bapak ibu harus balik ke convert lagi terus ke source lagi ke source ini lagi kita harus balikin lagi ini ke rtdata jadi bapak ibu bisa back aja keluar folder lalu file of type-nya diganti lagi on files lalu pilih rtdata lalu pilih rtdata open lalu oke pen lalu oke nah ini tunggu proses seperti biasa jadi setelah kita tadi nge-update data banyak itu kita harus balikin lagi source filenya atau sumbernya ke rtdata supaya apa supaya supaya fungsi updater yang disini itu bisa jalan lagi kalau kita gak rubah nanti ini pasti akan muncul error di sistem data 4 ini jadi perlu diperhatikan ininya harus dirubah lagi ke rtdata setelah dipakai kalau udah di close aja ya udah selesai datanya udah update ke tanggal terbaru coba kita lihat kita coba buka meta stock kita coba lihat we foreign data nah datanya sudah update ke tanggal terbaru 29 jadi seperti itu caranya oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya mengenai cara update eh mengenai sistem meta stock thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati